Perjalanan mudik selalu membawa banyak cerita juga nostalgia. Kami hadirkan sekelumit potretnya sepanjang mudiknya warga 62. Perjalanan berkesan di Mudik Journey, naik moda transportasi umum yang pastinya berbeda. Halo Good People, saya Lydia Bijaya. Kita akan mudik bareng di Mudik Journey 2023. Sesuai tagline-nya tahun ini, yaitu mudik yang aman dan berkesan. Saya mau kasih tau tipsnya gimana caranya biar mudiknya aman, nyaman, dan tidak serupakan sepanjang perjalanan. Yuk modik luar kaki. Sebelum berangkat, kita packing dulu you good people. Pilah pilih barang yang mau dibawa, dibikin request aja biar muat dalam koper. Dan biar gak repot juga kan selama perjalanan mudiknya. Dalam mengemas barang-barang mudik memang susah-susah gampang. Tapi kalau saya nih, pakaian dilipat kayak gini atau digulung biar bisa muat banyak. Terus jangan bawa baju banyak-banyak deh, karena disana kan nanti dicuci. Untuk pakaian yang berat-berat, taruh paling bawah. Untuk dompet, HP, dan obat-obatan, taruh terpisah biar gak ribet ngambilnya. Ini berat bawaan, jadi harus disesuaikan dengan berat maksimal yang ditentukan oleh angkutan yang akan kita gunakan. Jangan sampai overweight. Nah, jangan lupa juga bawa oleh-oleh. Ini dia dodol khas betawi. Wih, boleh coba ya tuh. Pengen tau, ini dia nih rekomendasinya. Aduh, ini aromanya udah semerbak banget. Campuran antara beras ketan, santan, sama gula aren. Ya, ini dia dodolnya. Jadi dodol memang tidak bisa terlepas dari kehidupan warga betawi. Dan cocok banget untuk dijadikan oleh-oleh pada saat mudik. Mas, susah gak sih berat gak sih untuk ngaduknya nih? Lumayan berat ya. Wih, lumayan berat loh. Ini kayaknya gampang gitu. Meski tanpa pengawet, dodol bisa bertahan hingga lima bulan loh. Jadi pastinya aman buat saya bawa di perjalanan. Terima kasih, Bu. Nah, udah siap nih oleh-olehnya. Gimana? Udah gak penasaran kan? Yuk, berangkat yuk. Perjalanan darat ke Cirebon saya tempus selama lima jam. Jalur Pantura Cirebon ini jadi salah satu yang paling banyak dilintasi pemudik. Di perbatasan Provinsi Jawa Barat dan Jawa Taha ini, pemerintah memprediksi. Ada sekitar 32 juta pemudik dari total 77 juta orang melintasi jalur ini. Dari 32 juta pemudik itu, saya nih salah satunya. Pemudiknya mampir ke Cirebon dulu ya. Saya mau ketemuan nih sama sepupu saya. Ya ampun, udah lama gak ketemu ya. Ada dua sampel ya. Iya, lebaran kemarin kan kamu gak dateng. Priben kabar ya, Je. Tapi tenang aja. Uyuh, kamu juga. Priben kabar ya. Alhamdulillah baik. Mana titipan aku? Nih dia nih. Dua-dua sovret kamu kan? Asih, makasih ya. Ya ampun. Eh, by the way, akhirnya kamu ke Jogja naik apa? Aku jadinya naik kereta panoramik. Tapi masih ada waktu nih. Jadi sambil nunggu waktu, saya pengen jalan-jalan. Pengen beli oleh-oleh buat kakak aku. Ada gak sih batik khas dari Cirebon ini? Tenang aja, pokoknya aku kasih tau tempat yang bagus buat kamu. Yuk, yuk, yuk. Halo, mbak. Aku tidak bisa ikutmu. Tiduk. Ini berapa. Destinasi wisata belanja dan budaya ini cocok buat para pemudik. Yang hobinya shopping kayak saya nih. Disini para pemudik bisa mampir cuci mata sekaligus melepas luah. Good people bisa istirahat. Kalian pijat. Gimana? Lucu kan? Hmm, ini bagus nih. Iya kan? Tuh, lihat tuh warnanya. Hmm, lucu banget nih. Pas nih buat kakak saya nih. Boleh. Wah. Ini juga masuk untuk semua dari. Kenapa saya pilih ini nih? Karena memang saya lihat ya. Hmm. Icon dari batik Cirebon ini ada di batik Megamendung. Betul. Yang tidak dimiliki sama daerah pesisir lainnya. Seperti Indra Mayu, Pekalongan, sama Lasem. Bener gak sih? Betul banget, Lydia. Motif Megamendung ini juga sebagai simbol Cirebon. Sangat dijadikan oleh-oleh. Boleh. Aku ambil dulu. Yuk. Sekalian inti pembuatan batik tulisnya yuk. Proses pembuatan batik tulis memerlukan waktu yang cukup lama. Sekitar 1 sampai 3 bulan. Pemudik seperti saya nih. Juga bisa cobain loh bikin batiknya. Kangennya saya sama kota Cirebon sudah sedikit terobati nih. Yuk. Lanjut perjalanan mudiknya ke Yogyakarta. Naik krepa jadi pilihan saya nih kali ini. Pemudik yang menggunakan jaslek krepa api cukup tinggi loh tahun ini. Untungnya saya udah pesen tiket secara online loh. Yuk. Saatnya cetak boarding pass. Loh, 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 loh. Aduh. Aduh, aduh, aduh. Ape saya matanya. Enggak ada. Aduh. Mana keretanya udah mau sampe lagi. Mana nih? Mbak, gimana dong mbak? Aku panik nih. Padahal udah mau masuk. Nggak tanya. Pakai nama aja. Gue nggak bisa, mbak. Lo nggak tahu. Lampainnya kok panjang. TDAH. Ya buatan apa? Ya buatan apa? Ya buatan apa? TDOH.